Pak Ambo sedih melihat kondisi terkini buaya Rizka Sudah 45 hari buaya Rizka dititipkan di penangkaran buaya teritip balik papan Sebelumnya buaya Rizka direlokasi oleh BKSDA kaltim dari Sungai Guntung Bontang Usai direlokasi, Pak Ambo secara rutin menjenguk buaya Rizka di penangkaran Melansir dari Youtube Fitriani Rizka, selasa 22 November Pak Ambo mengunjungi penangkaran teritip untuk ketiga kalinya Berharap sang anak buaya Rizka mau makan lantaran di bawah sejumlah daging Namun buaya Rizka ternyata masih menolak makanan tersebut yang membuat Pak Ambo sedih Saat melihat wajah Rizka, Pak Ambo menyebut jika buayanya dianggap anak itu memasang wajah sedih Pak Ambo pun juga kembali memberikan makanan daging ayam ke buaya Rizka namun tetap tidak mau Terima kasih telah menonton!